Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas kapan bear market crypto ini berakhir gitu ya Atau mungkin crypto winter Nanti kita akan coba lihat secara analisa dan secara historical price actionnya juga Untuk bitcoin dan market crypto, nanti kita akan coba lihat Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe, dimana kita akan coba menganalisa dan update berita terbaru Di market crypto secara harian ya Kita akan langsung masuk dulu ke dalam pergerakan market crypto untuk hari ini Keadaannya bagaimana Lebih ke arah sideways ya Kita lihat bitcoin di area 20.600an Ethereum di harga 1.200 dolar gitu ya Nanti kita juga akan membahas ethereum Karena ethereum lagi ada berita besar tentang the merge nya Lalu kita lihat beberapa altcoin Ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan juga ya Rata-rata sideways Kita lihat selama 24 jam terakhir ada Lido atau LDO Ini naik 19% Ada serum naik 2%, sandbox 2% Tidak terlalu signifikan sebenarnya Yang lain kita lihat lebih banyak yang ada penurunan ya Seperti QNT, Kwan Tapi Kwan ini cukup performing ya selama 1 minggu terakhir Kita bisa lihat dia naik 39% Jadi kalau dia turun sekitar 6% cukup normal Ada Rune, Synthetics, Compound, CRV dan lainnya Kita cek fear and greed index di level 21 Jadi memang secara sentimen mungkin kita membaik dari beberapa minggu sebelumnya Tapi tetap kita masih di dalam level extreme fear disini gitu ya Kita di extreme fear udah selama mungkin beberapa minggu Kita lihat berita-berita baru dulu Nah ini ya dari ethereum Ethereum developers suggested the merge of proof of stake could take place the week of September 19 Jadi ini kita sempat bahas di video udah cukup lama sebenarnya Kalau tidak salah kalau teman-teman scroll Nah ini ethereum 2.0 the merge Kalau teman-teman mau tahu dampak the merge ini apa dan lain-lain secara detailnya Bisa cek video ini Nanti mungkin saya linkin di deskripsi video gitu ya Dan seharusnya the merge ini untuk ethereum ini akan cukup bullish untuk ethereum Akan cukup positif lah untuk ethereum gitu ya Dari proof of work dia menjadi proof of stake Dan sekarang ini sudah dikasih tanggal kira-kira ya Walaupun tanggalnya belum pasti Tapi dia bilang ini mungkin di minggu ya di minggu September 19 Jadi mungkin bisa 1 atau 2 hari atau 7 hari setelahnya Pokoknya di minggu ini September 19 Jadi sebenarnya tidak terlalu lama lagi Semoga tidak ada delay Karena kalau ada delay mungkin akan sedikit negatif Tapi semoga ini bisa on time juga gitu ya Atau mungkin lebih cepat Jadi kira-kira ini positif news untuk ethereum Kita bahas dulu juga untuk bitcoin Sebelum kita masuk kira-kira kapan si bear market ini berakhir Kita lihat dari Will Clemente Dimana dia membahas tentang bitcoin Bitcoin is currently 70% from its all time high in November of last year Jadi memang bitcoin ini mengalami penurunan 70% dari all time high dia Di November ya Pada saat bitcoin harga kalau tidak salah 69 ribu dolar Dan ini secara grafiknya mungkin teman-teman sedikit membingungkan Tapi intinya ini adalah price drawdown from all time high Jadi ini adalah penurunan harga dari all time high secara presentase gitu ya Jadi semakin dalam ya Yang warna pink ini artinya penurunannya lebih dalam gitu ya Di sini di 2012 sebenarnya kita mengalami penurunan mungkin hampir 90% ya Tapi ini 2012 Jadi harga bitcoin belum stabil dan mungkin dikisaran harga 10 dolar ya 10 dolaran Lalu ini mulai stabil di harga di tahun 2014-2015 Dimana mengalami penurunan sekitar 83%an Kalau teman-teman cek di grafik lebih detail lagi Di 2017-2018 juga mengalami penurunan sekitar 80% Dan yang kita alami sekarang 70% Nah jadi pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa mengalami penurunan lagi Di bawah 70% Atau mungkin kita bisa sampai ke 80% Ini menjadi pertanyaan banyak orang Apakah bottomnya sudah terjadi atau belum Karena beberapa indikator sendiri sudah ada indikasi bahwa ini sudah bottom Kita juga sempat bahas di video terakhir kalau tidak salah Di sini, price cycle Di price cycle sendiri sudah bahas bahwa Oh ini sudah bottomnya Jadi sebenarnya beberapa indikator yang bilang sudah bottom Ada yang belum Karena secara makro ekonominya juga belum pasti juga Dengan inflasinya 9,1% yang tinggi Mungkin kenaikan suku bunga Jadi mungkin ini situasi yang baru untuk semua orang juga Tidak ada yang bisa memprediksi kira-kira bagaimana ke depannya untuk market crypto Kita bisa lihat juga dari Bitcoin rainbow price chart sendiri Sebenarnya kita lagi di basically a fire sale Atau di warna biru ini Dan sebenarnya warna biru ini bisa dibilang Ya zona yang bottom Zona yang di bawah sini Apakah kalau misalnya kita turun ke 80% Berarti mungkin kita ke harga mungkin 16 ribu Atau 14 ribuan gitu ya Dolar Artinya kita sudah turun dari Grafik pelangi ini gitu ya Jadi ini salah satu indikasinya juga Nah kita lihat dulu pergerakan Bitcoin secara historiknya Bagaimana gitu ya Secara tahun-tahun sebelumnya Khususnya dengan korelasi atau correlation Jadi kita lihat korelasi Bitcoin terhadap aset A, aset B, aset C itu bagaimana Di sini ada bahas tentang korelasi Bitcoin dengan DXY DXY ini adalah dolar index yang sering kita analisa juga Dan memang sebenarnya dia kadang ada positif korelasi Ya kadang ada negatif korelasinya Kita bisa lihat dari sini Ini berdasarkan korelasinya Tapi memang mayoritasnya atau kebanyakan ini negative correlation gitu ya untuk DXY Kita lihat juga ini untuk federal funds ya Federal fundsnya pasti lebih karena sudah pasti negatif gitu ya Negative correlation dengan federal funds atau suku bunga dari The Fed Lalu di sini Bitcoin ini korelasinya dengan apa yang positif Itu dengan Nasdaq ya NDX Nasdaq Dan juga dengan S&P 500 ya Makanya kita sering membahas tentang saham Amerika juga Kalau saham lagi di equity di Amerika lagi naik Biasanya Bitcoin juga akan menunjukkan kenaikan Dan begitu pula kalau misalnya saham lagi mengalami penurunan di Amerika Bitcoin biasanya juga mengikuti hal yang sama Karena mereka menggunakan korelasinya positif Nah sekarang kita cek untuk kapan bear market ini berakhir gitu ya Kita tidak membahas dulu untuk short time frame ya Kita mungkin ke grafik yang cukup panjang di weekly ya Jadi bisa teman-teman perhatikan Nah kita bahas dulu kenapa level 19.000 ini penting Karena kita bisa lihat di sini Bitcoin berada di level 19.000 Nah kenapa level 19.000 ini sangat-sangat penting untuk dipertahankan oleh Bitcoin untuk menjadi support ya Kita bisa lihat sebelumnya ini sempat menjadi resistant di sini Tapi kenapa resistant ini bisa terbentuk? Karena level 19.000 ini menjadi all time high Bitcoin di tahun 2017-2018 Di area ini 2017 ya Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya Bitcoin turun dari level 19.000 ya Confirm breakdown istilahnya ya Ya mungkin ada kemungkinan kita ya penurunannya lebih dalam gitu ya Karena memang ini support kuat terakhirnya untuk Bitcoin yang sebelumnya menjadi all time high gitu ya Jadi makanya mungkin banyak permainan whale gitu ya di area ini Ya karena supportnya kuat tapi ada sellernya juga dan lain-lainnya Dan untuk sekarang sebenarnya Bitcoin cukup mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir Ya jadi kira-kira itu kenapa 19.000 itu kuat Dan sekarang kita membahas kira-kira kapan sih bear market ini berakhir Ya kembali lagi ini kita menggunakan harga historicalnya saja Jadi bukan berarti ini pasti berhasil kembali lagi ini hanya analisa Dan kembali lagi disclaimer on and do your own research Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman Ya kita cek Untuk secara historicalnya ya Kita melihat dari beberapa siklus sebelumnya untuk Bitcoin Ya dari siklus 2013, 2017, dan 2021 Setiap siklus ini ditandai dengan halvingnya oleh Bitcoin Kita ambil dari all time highnya dia masing-masing Dan kita bisa lihat kalau di tahun 2013 disini Bitcoin mengalami penurunan Dari all time highnya dia mengalami penurunan mungkin bisa dibilang sekitar 59 bars Karena kita lagi di candle mingguan Penurunan Bitcoin ini sekitar 59 minggu gitu ya Satu tahun lebih dikit lah bisa dibilang Begitu pula untuk di 2017 Di 2017 juga bear market Bitcoin Atau yang bisa dikatakan crypto winter ya Untuk crypto Ya mungkin ini sekitar Ini kita lebih tepat ya 54 minggu lah Sekitar 54 minggu untuk penurunan Bitcoin Nah kita dari dua hal ini Sebenarnya ini hanya dua gitu ya Belum tentu akan terulang kembali Tapi kita bisa estimasi aja Kalau misalnya disini 59 disini 54 Ya mungkin bisa dikisaran harga 55 minggu atau 57 minggu gitu ya Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan Bitcoin Misalnya dia mengalami penurunan Kalau sekitar 56 atau 57 minggu Artinya mungkin Bitcoin masih bisa mengalami penurunan Atau mungkin sideways gitu ya Sebelum kita mengalami uptrend Sampai kapan nih Kita lihat dari sini Sampai Desember 2022 gitu ya Sampai 5 Desember 2022 Atau mungkin dikisaran 12 Desember 2022 Ya Tapi memang pasti kita bisa bahas situasi yang kita alami sekarang Ini berbeda Ya berbeda sekali dengan situasi yang kita alami Dua tahun sebelumnya gitu ya Kita juga bisa lihat dari secara harga sebenarnya ya Dimana kalau dulu Bitcoin naiknya ini parabolic movement ya Langsung mengalami kenaikan disini Langsung naik Beberapa minggu gitu ya Signifikan sekali Langsung mengalami penurunan lagi gitu ya Begitu pula di tahun 2017 naik Langsung mengalami penurunan lagi Nah kalau yang kita alami sekarang Sebenarnya sedikit berbeda juga gitu ya Ini kita ada mengalami bisa dibilang double top juga ya Kita sempat membuat ultimate high disini Lalu kita turun Konsolidasi dulu Ternyata kita naik lagi ke atas gitu ya Sebelumnya kita mengalami penurunan lagi Ya Jadi tapi ini adalah estimasinya Mungkin bisa di akhir tahun 2022 Sebelum akhirnya Bitcoin bisa dibilang mulai Perlahan naik ya Mungkin bukan bull run gitu ya Bukan bull market Tapi lebih ke arah sideways market Ya seperti ini sideways beberapa minggu Sebelum mengalami kenaikan lagi Ini juga Sempat naik Sideways sedikit mengalami penurunan lagi Baru mengalami bull run Ya jadi bull run terjadi disini Dan juga di area ini Jadi mungkin itu kira-kira estimasi tanggalnya ya Kita cek juga untuk sekarang pergerakan Bitcoin secara short term time frame nya bagaimana ya Kita lihat dari sini Di time frame 4 jam aja ya Kita bisa lihat untuk sekarang sebenarnya Bitcoin ini mengalami penurunan Ya dan sempat kita bahas di video sebelumnya juga kita melihat Bitcoin mungkin lebih ke arah untuk koreksi dulu sesaat ya Kita lihat dari sini Untuk sekarang sebenarnya disini ada minor support ya Support yang minor tidak terlalu kuat sebenarnya Ini yang di kotak yang warna hijau Memang kemarin ini sempat bertahan Di Bitcoin sempat tes di area supportnya ini Ini ya Di sekitar area 20.600 Baru dia mengalami Bisa dibilang mencoba untuk breakout ke area 21.000 Tapi dia mencoba untuk breakout Closing disini Tapi langsung closing kembali lagi Turun di bawah level 21.000 Artinya belum kuat juga Nah jadi bagaimana untuk mungkin secara short term time frame Kalau kita lihat dari sini ya mungkin Bitcoin masih lebih karena konsolidasi Tapi mungkin konsolidasinya di area harga 20.000an gitu ya Mungkin bisa tes ke 20.300 Konsolidasi disini Baru mencoba untuk breakout kembali Kira-kira mungkin ini pergerakan Bitcoin yang saya lihat gitu ya Dalam beberapa hari ke depan Atau beberapa Ya beberapa hari ke depan secara short term time frame ya Lebih karena konsolidasi Karena juga tidak ada terlalu event yang besar Jadi itu untuk Bitcoin Kita cek untuk Bitcoin dominance Di time frame daily kali ya Kalau kita lihat di Bitcoin dominance Bitcoin dominance ini mengalami penurunan Trendnya cukup bagus ya Karena altcoin ini cukup naiknya cukup besar Jadi kalau kita lihat seperti ini Mungkin saya rasa ada kemungkinan untuk Bitcoin dominance ini Tes ke bawah sini gitu ya Jadi mungkin altcoin ini masih akan cukup performing Kalau kita lihat dari trend Bitcoin dominance ya Walaupun sebenarnya di area sekarang ini Bisa dibilang area sidewaysnya Bitcoin dominance gitu ya Disini Bitcoin dominance sedikit sideways Tapi ada kemungkinan untuk altcoin akan cukup performing dalam beberapa hari ke depan Kalau kita lihat seperti ini ya Karena dia tidak kuat untuk mengalami kenaikan Di sini ada rejection Di sini di area kisaran ini ya Jadi kira-kira ini untuk Bitcoin dominance Kita cek juga untuk Ethereum Karena kita membahas Ethereum Dan kita bisa lihat bahwa memang Ethereum ini untuk sekarang Pergerakannya lebih kuat untuk Bitcoin Kita bisa lihat Ethereum ini sudah testing ke area atasnya kembali gitu ya Dan memang ini sudah sempat kita bahas bahwa Area atas ini menjadi area resistan untuk Ethereum Di 1265 Jadi bisa dibilang Ethereum ini belum berhasil breakout Tapi mungkin dengan adanya berita demerge dan lain-lain Mungkin ini akan membentuk penguatan juga untuk Ethereum Tapi kalau untuk saat ini mungkin Ethereum akan pullback dulu gitu ya Mengalami pullback Karena dia sudah mengalami kenaikan cukup besar ya Di sini naik sekitar 28% Jadi kalau dia pullback Mungkin ke range harga area level 1160-an Ini masih cukup masuk akal juga gitu ya Berarti kalau dari harga sekarang Ya penurunan sekitar 4% gitu ya Karena di sini adalah level Bisa dibilang cukup level supportnya juga di area ini ya Untuk pullback Baru dia mungkin perlahan-perlahan coba untuk breakout kembali Atau memang yang Ethereum melakukan adalah Kembali ke bawah lagi gitu ya Tapi kalau misalnya Ethereum kembali ke bawah Atau ke dalam level supportnya lagi di area ini gitu ya Di level 1000 dolar Ini tidak akan terlalu bagus ya Keliatannya untuk Ethereum Karena artinya momentumnya hilang gitu ya Karena ini sudah cukup bagus dengan momentum yang ada Sudah bisa dibilang 1, 2, 3 kali, 4 kali tes dan gagal terus gitu ya Jadi mungkin Ethereum harus ada penguatan Atau mencoba untuk breakout di area ini gitu ya Mungkin misalnya ke 1300 atau 1400 Itu yang saya lihat untuk Ethereum sendiri Kalau kita turun ini akan cukup gawat juga untuk Ethereum Ya karena bisa tes ke 1000 dolar Kalau yang di level 1100 ini tidak kuat Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto Dimana kita membahas kira-kira kapan bear market berakhir Juga dengan analisa Bitcoin dan Ethereum secara short term time frame ya Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi thank you semua for watching And see you in the next video Bye-bye